Ini kehidupan warga-warga di dekat laut ya guys, seperti ini guys Ini sedang diolahkan jadi ikan asin Ini cara olahnya ya guys ya Ini dibersihkan dulu Nanti habisnya di apa ya? Dijemur? Iya, dijemur besok pak Dijemur, dijuang Ini hari ini dapat berapa kilo ini? Banyak kayaknya nih Iya Terasa Terasa Ikan terasa Terasa enak Nah, seperti ini guys Jadi dikeluarin dulu ya Pake masak Habis dikeluarin, nanti dipotong-potong seperti ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, balik lagi bersama saya Agit Al-Fadri Bagaimana teman-teman kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian sehat semuanya Dan di pagi hari ini Saya sedang berada di tempat yang sangat jauh sekali dari Kabupaten Subang Jadi kalau kalian lihat video ini Nah, seperti ini ya Ini seperti di alun-alun Kira-kira di alun-alun mana? Penasaran nggak? Jadi kita terus video ini sampai selesai guys Alun-alun kota Pasuruan terletak di jantung kota dan pusat keramaian kota Pasuruan guys Alun-alun ini berbatasan dengan Masjid Jami Al-Anwar di sebelah barat Masjid ini serasa menjadi saksi lahirnya alun-alun kota Pasuruan Karena sudah lebih dulu berdiri sejak lima abad yang lalu guys Secara geografis alun-alun kota ini terletak tidak jauh dari pantai utara Pulau Jawa Sekitar 3 km ke arah utara guys Nah, di sekitar alun-alun terdapat beberapa penjual makanan dan minuman Yang bisa kalian nikmati guys Sambil bermain dan berteduh di sekitaran alun-alun Setiap pengunjung diharapkan untuk bisa menjaga kebersihan taman Dan jangan sampai membuang sampah sembarangan ya guys Serta harus menjaga keasrian alun-alun kota Pasuruan Jadi seru banget nih pagi ini kita bisa mengunjungi alun-alun kota Pasuruan Tuh ya indah banget kan Pemandangannya mantap nih guys Kira-kira ada alun-alun indah seperti ini dimana lagi ya Bantu komentar di kolom komentar ya guys Oke guys yang selanjutnya kita mengunjungi pantai hitam Lekop ya Nah, saya juga penasaran kenapa disebut dengan pantai hitam Ini mungkin karena warnanya hitam ya guys Seperti ini nih Sekarang saya sudah sampai di tempat kelalangan ikannya Ini banyak kapal-kapal nelayan Ini tuh memang hitam disininya tuh Ya, hitam sekali Ini sepertinya sedang surut nih Makanya disini tidak ada airnya Allah akbar Disini wanginya cukup menyengat ya guys Baunya cukup menyengat Luar biasa nih Ya, bau ikan-ikan seperti itu ya guys Inilah tempat yang selanjutnya Yang saya kunjungi selama trip Pasuruan kali ini guys Jadi Ternyata Pasuruan dekat juga dengan laut ya Ini tempat pelalangan ikan guys Karena sudah siang kesininya mungkin Tidak ada yang melalang ikan guys Seperti ini guys Tempat pelalangan ikan di pantai Lekop ya Pasuruan Nah, seperti ini Ini mungkin kalau pagi-pagi Rame ya Kalau pagi-pagi guys Semuanya karena udah jam Sengah tiga sore Jadi Mungkin udah selesai Kegiatan jual beli ikannya sudah selesai guys Luar biasa guys Lantainya seperti itu guys Nah Ini guys Ada ikan yang baru dipanen nih guys Seperti ini guys Ikannya guys Mantapnya udah banyak nih ikannya nih guys Ini harus diambil ya Dari laut Mau dibawa Mau dijual nih guys Seperti ini ya guys Nah, yang paling unik Ini tuh motornya Pake mesin seperti ini guys Tuh Bukan pake mesin motor ya Itu kayak mesin untuk penyedot air gitu guys Luar biasa tuh Ini kehidupan Warga-warga Di Dekat Laut ya guys Seperti ini guys Ini sedang diolah menjadi Ikan asin Gini cara warahnya bagus ya Ini dibersihkan dulu Iya Nanti habisnya diapain Dijemur Iya Dijemur besok pak Masih semur Dijual Ini hari ini dapat berapa kilo ini Banyak kayaknya nih Iya Jadi ini ikan apa Terasa Ikan terasa Terasa enak Nah, seperti ini guys Jadi dikeluarin dulu ya Kotoran-kotorannya Ini Pake masak Habis dikeluarin Nanti dipotong-potong Seperti ini guys Jadi kehidupan warga di Pelayan Seperti ini guys Jadi ya Jadi bapak-bapaknya Ngambil ikan ke laut Nanti ibu-ibunya Mengolah ikan Seperti ini guys Ini nanti dijual kemana pak Ikannya Kadang-kadang Ke Denpasar Kadang-kadang ke Jawa Barat Ke Jawa Tengah Ini ya Jauh ya Jauh Paling dekat lokalnya di Surabaya Ini prosesnya berapa lama ini Proses Kalau prosesnya nanti Kadang-kadang lihat dari Apa Pendungurnya nanti Kalau lagi musim panas Bagus Bisa lebih cepat ya Berapa hari Seminggu ada Dua hari sudah kering Dua hari sudah kering ya Nih seperti ini guys Nah Ini tawar 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 Apa nyaman pak Pak Eh nele Eh nele Tawar Nah seperti ini guys Kehidupan ibu-ibu Di pinggiran pantai ya guys Ya Luar biasa Pasuruan Ngerin sekali guys Nah sekarang saya mau lanjut Ketempat yang selanjutnya Di Pasuruan guys Kita terus peduli sampai selesai Oke guys Sebelum kita melanjutkan perjalanan Di kota Pasuruan Kita makan dulu guys Lumayan nih Sudah keroncongan perutnya Dan kita akan makan di Warung Kampung Ayam Betutu guys Seperti ini tempatnya guys ya Jadi Parkirannya ini cukup besar ya Cukup luas Dan itu tertera disitu Buka dari jam 8 Sampai jam 9 malam Dan disini Yang menjadi Menu andalannya Menu spesialnya Yaitu Ayam Betutu Dan ayam Laliwang guys Haduh Sudah lapar Gak sabar pengen makan guys Kita langsung masuk ke dalam guys Oke guys Sekarang sudah matang Kita nyobain Ayam Taliwang guys Ini khas dari Lombok Dan jangan lupa Ini ada Cah kangkung Kalau di Lombok Ini namanya Plecing kangkung guys Jangan lupa cuci tangan Dan kemudian Berdoa sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim Allahummaabariklanatihi Wadhim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ali mau disuapin Ali Ini guys Kita cobain Ayam taliwanya guys Pedasnya dahsyat Ini pedas sekali guys Enak banget guys Cobain kangkungnya ya Kita lanjut makan dulu guys Alhamdulillah teman-teman Sudah makan Sudah kenyang ya Apalagi menunya Dengan ayam Taliwang Tadi beberapa sodara Nyobain ayam Betul tuh guys Jadi enak banget Dan sekarang Sudah jam Sengah lima ya Sekarang kita mau cari hotel Untuk Menginap Kita mau istirahat guys Jadi itu dia Selama satu hari Tadi saya ngapain aja Di kota Pasuruan Seperti yang tadi guys Seperti yang tadi guys Luar biasa Pasuruan Mantap Mudah-mudahan video ini menghibur Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys